Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Hari ini saya berada di, ayo siapa yang tau pantai mana Ya ini ada di Wukaisa ya teman-teman Wukaisa itu yang paling ujung dari MTR Maonsan kemudian Wukaisa, ini trek baru Ini pantainya ada di paling pojok juga dan agak susah kesininya tadi Karena saya lewatnya dari Wukaisa Mungkin kalau lewat dari Maonsan itu mudah Jadi saya memilih yang dari Wukaisa Terima kasih Ada perahu nelayan teman-teman Tidak tau ini perahu nelayan apa untuk sekedar belajar Karena tidak ada orang tidak berpenghuni sama sekali Semua peraunya ditelantarkan Peraunya cantik-cantik Ada warna pelanginya Itu orang masih membenahi Mungkin rusak apa disewakan kurang tau Ini sekarang di Wukaisa ya Sangat sepi Karena cuacanya itu mendung Pantainya itu antik ya teman-teman Pantainya itu kerikil Tidak ada pasir Tapi nyaman juga sih Lihat akhirnya Gelombangnya tidak begitu kencang Banyak sekali perahu yang mendarat Di sini juga kelihatan itu Patung Dewi Kuan In Sangat Pindah Pantainya ini sangat unik ya teman-teman Uniknya gimana Soalnya ini tidak ada pasir Sepertinya ini kayak kerang Pecahan kerang juga batu-batu Tapi ini kebanyakan kerang semua Ini yang di bawah ini kerang Jadi Kalau kita tidak pakai sepatu Atau olas kaki Ya Terasa sakit Tidak ada pasir Ya ini kita lihat Batunya Hampir tidak ada nyari-nyari Jadi ini semua kerang-pecahan Kerang-kerang gitu Sangat sepi Karena hari ini hari Sabtu Jadi tidak begitu rame Jadi di sini tidak ada orang yang mandi Tidak ada Biasanya ini kan ada orang yang Berenang Tapi juga tidak ada Ini saya mencoba Berjalan di pinggir Pantai Pinggir-pinggirnya Ini barangkali saya menemukan Kerang yang cantik Atau Apa gitu Ya ini saya masih Mencari-cari Teman-teman Terima kasih telah mencari-cari Terima kasih telah mencari-cari Biasa porong Mataharinya tertutup awan Tapi rasanya Hawane itu tetap panas Tidak tahu kenapa Kayak mau hujan Ya pantai di sini Sepertinya memang Bukan untuk berenang ya Teman-teman Karena di sini Kebanyakan kapal Nelayan Untuk mencari kerang Jadi itu kapal Kecil-kecil itu Mencari kerang Yang biasa Untuk dimakan Yang dimasak Yang dijual Di restoran Yang seafood itu Jadi ini khusus Untuk para nelayan Pencari kerang Kalau ini kerikil Campur kerang Kerang Kebuka Ini putih-putih Apa ya kerang Tapi Buka kabar Nelungsungi Eh Aku Buka Nane Mau Buka Kecil-kecil Kecil-kecil Di sini Pantainya Banyak sekali Kerang Isek Mutak Girem Itu orang Baru dateng Baru dateng Suri-suri Mencari kerang Berarti kapal Prau-prau Neku Ngolek Kerang Ujung Ngolek Iwak Berarti Kapal Kapal Kerang Paling Soalnya Kene Kerang Untuk Pantai Laut Anui Wak Nah Kan Di Dugiri Harga Apa Apa Terang Oh Oh Iyo Apif Wih Apif Wuh Anu Kew Kerang Mening Kok Kok Lautnya Tekosit Tiba Tiba-tiba Laut Teken Jangan Ombaknya Teman-teman Tiba-tiba Tiba-tiba Ya teman, setiap ada kapal yang datang Omba E pasti besar karena Mparan anginnya nikup kapal Jadi omba E ngeefek menjadi besar Ya teman-teman, pulangi Kita tidak kembali ke Wukaisa Tapi kita berbelas lewat tepi laut ini Ke Maonsan Jadi kita tembusnya ke Maonsan Jadi nanti kita pulangnya itu ke MTR Maonsan Kalau pulangnya exit apa saya juga belum tahu Jalannya pun belum tahu lewat mana Ini masih mencari Menemukan apa? Wih, api menes Seutuhnya aku mau sajur Wih, tutupi aku paling Bisa lagi youtube Kembalikan lagi teman-teman Alamnya tidak boleh melusak cagar alam Tinggi kembali Bukas kita hanya melestarikan Bukas kita hanya melestarikan Bukan melestarikan Ini bekas apa ya? Sip, foto ini kono situ Bukas kita tidak boleh melestarikan Bukas kita kembali Bukas kita tidak melepasi Bukas kita akan melestarikan Bukas kita akan lakukan Bukas kita akan melestarikan Bukas kita akan melestarikan tutup Yes yo enggak berubur omong berubur Cuma ubur-ubur Kayaknya iya Ubur-ubur apa sih? Ubur-ubur yang artinya? Dilipis lah Oh Rasa-raasa ini ubur-ubur Dari orang ngerti ubur-ubur, tapi modalnya kayak apa, aku ga Uur-urur Cukup mbahiku loh Cukup mbahiku Uur-urur Uurur 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 ini sepeda berarti ya ya Allah teman teman jalannya susah banget waktunya gede gede jalan aku takut izin jadi maaf videonya agak gerak gerak kucak oh iya fit malah aku aktingnya ya teman teman karena hari sudah gelap dan saya sudah terasa capek ini saya akhiri dulu videonya karena saya akan kembali pulang dan ini bablas langsung gak kebalik ke wukaisa tadi tapi kita langsung ke mtr maonsan jadi kita menuju ke maonsan ini dan terimakasih telah menonton jangan lupa like subscribe dan komen oke see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye